Halo Tripler, bertemu lagi di channel Epilab Di video kali ini gue bakal membahas semua hal baru yang akan hadir di update 4.0 PONTEN GENZINIPEC Jadi tonton videonya sampai habis dan jangan lupa ditekan tombol subscribe nya agar gue makin semangat bikin videonya Intro Halo yang pertama gue bakal kasih tau adalah Rhythm Code terbaru guys Yang berasal dari livestream special program 4.0 Kalian bisa langsung Rhythm aja, totalnya ada 300 primogem Ini Rhythm Code hanya berlaku 24 jam saja Jadi pause dulu videonya dan langsung aja Rhythm Code di in-game kalian Nah hal yang kedua yang bakal gue kasih tau adalah Banner yang akan rilis di 4.0 Untuk fase pertama ada rerunnya Yelan Dan untuk karakter yang menemaninya yaitu adalah karakter terbaru dari Fontaine berelemen Fyro yaitu Line Dan untuk di fase kedua ada rerunnya Zhongli dan Childe Untuk masalah mana yang paling worth it nanti gue bakal bikin videonya terpisah Nah hal yang ketiga yang bakal gue kasih tau adalah di Fontaine nanti bakal ada Artifak-artifak yang bakal masuk skembok Nah kalian itu bisa gaca disana seperti Artifak Emblem dan Artifak-artifak lainnya Nah kalian bisa lihat di gambar berikut ini Nah jadi kalian persiapkan dulu bahan-bahan tumbalnya guys Soalnya Emblem ini udah masuk di skembok guys Jadi kalian kalau mau cari Artifak GG buat Raiden siangling Nah saatnya kalian menggaca di skembok guys Semoga kalian beruntung Nah hal yang keempat yang gue bakal kasih tau adalah ada 3 karakter baru yang akan muncul di Ponte nanti di 4.0 Yaitu Lini User Bow berelemen Pyro Terus ada Dinate User Sword berelemen Anemo Terus ada Freeminate User Cleamor berelemen Cryo Nah jadi kalian yang mau gaca dan penasaran sama gameplay-gameplaynya Kalian bisa lihat di official websitenya Genshin Impact guys Jangan lihat leak berbahaya bro Nah hal yang kelima yang gue bakal kasih tau di Battle Pass Nanti bakal ada weapon baru Yaitu dari Sword, Cleamor, Catalyst, dan Ball Arm Nah untuk para free to play kalian jangan terburu-buru Soalnya kalian mau refinement 5 weapon Battle Pass itu butuh 5 bulan Kalau kalian pengen semuanya kalian itu butuh 20 bulan ya guys ya Jadi meskipun statnya bagus kalian itu harus menunggu lama Kalau misalkan si weaponnya itu maksimal ya guys ya Nah untuk detail skill kalian bisa lihat aja nanti baca-baca di link deskripsi di bawah Gue udah udah kasih Kalian tinggal klik linknya nanti bakal tersambung ke database-database weaponnya Nah kalian bisa baca-baca di sana ya guys ya Nah untuk hal yang ke-6 adalah bakal ada map di bawah air Nah map di bawah air ini mirip game sebelah Genshin killer yaitu Tower of Phantasy guys Cuman di Tower of Phantasy itu mapnya itu gede banget ya guys ya Di bawah air semua di bawah air Nah cuman si Genshin ini cuman secuilnya aja guys mapnya itu Yang di bawah air jadi gak semua map content itu di bawah air Nah yang jadi masalah player Genshin itu udah ketar-ketir ya guys ya Di update Sumeru juga udah gede banget ya Di HP yang udah hampir 20GB Di PC udah hampir 70-80GB Kalau kalian download semua bahasa Nah jadi persiapan di page kalian guys Soalnya gue yakin di page 4.0 ini bakal ada seleksi alam player Genshin Impact ya guys ya Soalnya si size gamenya ini makin gede Apalagi di HP udah pasti auto mengkak guys Jadi kalian harus mempersiapkan di page Kalau kalian tidak mau pindah ke Genshin Cloud yang bayar guys Nah untuk hal terbaru selanjutnya Udah pasti ada artifact terbaru yang bisa kalian farming Nah untuk detail dari skill dari artifactnya Gue udah taruh di link deskripsi di bawah Terus nanti di page 4.0 Kalian itu udah bisa menikmati perubahan Saat kalian mengganti karakter Nah ini animasinya dikeluarin sama Mihoyo Tapi gue yakin HP kentang auto ketar ketit Dikasih banyak animasi keren kayak gini Jadi segeralah upgrade device kalian Nah terus nanti di rank adventure 25 Kalian itu bakal dapet karakter gratis si Lynette guys Jadi kalian gak usah gaca Sebenernya kalian dikasih pri sama si pamandawe ya guys ya Jadi kalian banyak-banyaklah bersyukur Nah jika kalian males explore di Ponte nanti Jangan lupa joki aja di Gesek 619 Dan kalau kalian juga pengen gaca karakter-karakter baru Dan kekurangan Primojem atau Genesis Crystal Kalian juga boleh top up di Gesek 619 Harga murah, aman, dan terpercaya Nah gimana guys untuk update Ponte Apakah kalian masih bersemangat untuk bermain Genshin Apakah kalian pensi dan mau jual akun Nah kalian juga boleh komen di kolom komentar Tapi kata Pak Dawe ada solusi untuk player-player Yang HPnya kentang katanya Kalian itu tinggal aja main Genshin Di Genshin Cloud Tapi syaratnya harus antri kalau mau main gratis Terus kalau kalian pengen main lebih lama Kalian itu harus bayar per jamnya itu hampir 10 ribu guys Apakah itu worth it? Apakah kalian bakal ngebelain wine ke warnet guys Seperti jaman tahun 90-an Coba kalian komen di kolom komentar Jadi gitu aja guys untuk videonya Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax